Imam Hanafi memiliki nama lengkap Nuqman bin Sabit bin Zuta bin Mahan-ed-Taimi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Lahir di Kufah, Irak pada 80 Hijriah 699 Masehi dan meninggal di Baghdad Irak, 148 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau adalah pendiri Mahzab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabiin, generasi setelah sahabat Nabi, karena beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang badar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan generasi terbaik Islam, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah lainnya. Berikut ini adalah kumpulan kata-kata bijak Imam Hanafi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang subscribe semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Latih apa yang telah Anda pelajari, karena teori tanpa latihan seperti tubuh tanpa jiwa. Menganggap seribu orang kafir sebagai muslim lebih aman dengan Allah, daripada menganggap satu muslim kafir. Tindakan kecil dengan pengetahuan jauh lebih bermanfaat daripada banyak tindakan dengan ketidaktahuan. Haram bagi orang yang tidak tahu dalil yang kupakai, untuk memberikan fatwa dengan ucapanku. Kesulitan adalah hasil dari dosa. Karena itu, orang berdosa tidak memiliki hak untuk mengeluh ketika kesulitan menimpannya. Tunjukkan kasih sayang kepada orang-orang sebanyak mungkin dan sambut orang-orang yang bahkan patut disalahkan. Saya lebih suka makan cepat sambil memikirkan doa, daripada berdoa cepat sambil memikirkan makanan. Berhenti mengharapkan kesetiaan dari orang yang tidak bisa memberikan kejujuran kepada Anda. Iman tidak bertambah, juga tidak berkurang, karena berkurangnya iman akan menjadi tidak percaya. Apabila ucapanku bertentangan dengan kitabulah Al-Quran dan habar Rasulullah As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Demikian kumpulan kata-kata bijak Imam Hanafi semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran dari setiap pernyataan beliau. Terima kasih telah menonton!